Semang pagi, pagi-pagi-pagi luar biasa Selamat datang di channel Semanggi University Dengan saya Eka dan di depan saya Daniel Ken Jadi di video kali ini atau podcast kali ini Kita akan tetap membedah buku Dan buku yang akan kita bedah kali ini Yaitu Agility Bukan Singa Yang Mengembik Karyanya Renald Kasali Oh, karyanya Renald Kasali Mungkin di podcast sebelumnya kalian sudah mendengarkan tentang Habit Dan di video kali ini kita sedikit berbeda judulnya Kita akan membahas bab satu yang ada di buku Agility ini Mungkin sedikit saya jelasin nih Mas Daniel Jadi buku Agility karya Renald Kasali ini adalah buku yang mengisahkan Tentang mereka yang pernah berada di ambang kehancuran Atau yang Edge of Chaos Ya, atau yang biasa kita sebut Edge of Chaos Dan mereka ini bisa bergerak dengan sigap Bergerak dengan sigap untuk memperbaiki dirinya Sampai mereka bisa terus bertahan Di setiap perubahan yang terjadi di lingkungannya Gitu Mas Daniel Jadi buku ini kurang lebih seperti itu ya penjelasannya Oke, kita langsung ke bab satu aja Di sini kalau bab satu kita lihat Bunyinya, temanya yaitu Kepemimpinan Perubahan Setangka Singa Mas Daniel Oh Buku Agility Kepemimpinan Perubahan Setangka Singa Kayak gimana tuh Setangka Singa? Ya, jadi di sini mungkin saya Ada kutipan yang menurut saya ini cukup Menarik Menarik Bunyinya yaitu 100 kambing Yang dipimpin oleh seekor singa Akan jauh lebih berbahaya Ketimbang 100 singa yang dipimpin seekor kambing Itu maksudnya kayak gimana tuh? Itu Sebelum Mas Daniel nanya saya Saya nanya Mas Daniel dulu Kalau dari sudut pandang Mas Daniel Itu gimana sih? Menurut dari kutipan tadi Kalau dilihat dari sini ya Ini kambing dan singa ya Kalau secara hewani itu Kambing emang sifatnya agak lembek ya Kalau dibandingkan sama singa Kalau singa itu pemberani Singa itu pemberani Iya, kalau kita lihat deh Misalnya ada manusia sama kambing Kalau manusianya ngejar kambing Kambingnya lari Betul Kalau singa Dikejar manusia Dikejar balik Dikejar balik Iya, secara hewani sih seperti itu ya Jadi kuat-kuatan mental ya Berarti kalau di sini Mas Daniel bilang kambing itu lembek Singa itu pemberani 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 atau saya bilang bisa Kuat lah ya Iya, kuat Tangguh ya Tangguh Kalau kita Gambarkan ke dalam Kehidupan Sehari-hari kita Atau kerja kita Berarti di sini Bunyi seratus kambing Yang dipimpin oleh seekor singa Akan jauh Lebih berbahaya Ketimbang seratus singa Yang dipimpin seekor kambing Maknanya itu berarti gini ya Kalau saya ada Keliru mungkin nanti Mas Daniel bisa nambahin ya Iya Berarti Dalam sebuah Tim Dalam sebuah tim Pasti ada yang namanya Anak buah dan Pemimpin Jadi pemimpin ini Bisa digambarkan Apakah dia kambing Atau singa Iya kan Pemimpin yang Seperti singa Dia yang memiliki Karakter seperti singa Iya kan Meskipun bawahannya ini Lembek Seekor kambing Seperti kambing tadi Kalau pemimpinnya sudah Memiliki karakter singa Pasti dia bisa membawa Timnya ini Terus maju Terus bertumbuh Berarti kalau ada Leader yang Berani Kuat Bermental tangguh Meskipun Anak buahnya Lembek-lembek semua Itu Pasti kayak Apa ya Terpengaruh gitu loh Anak buahnya Betul Dia semacam Terafirmasi lah Semangatnya itu Tertularkan Tapi sebaliknya Kalau pemimpin ini Leadernya ini Dia bermental Seperti kambing Meskipun Anak buahnya itu Singa semua Jadi Kalaupun ada Rintangan Ataupun ada perubahan Dia pasti akan lambat Beradaptasinya Kenapa? Karena Kalau menurut saya Itu Kesalahannya ada di Leadernya Karena dia belum bisa Mengarahkan Setiap Timnya Atau setiap Orang yang ada Di timnya Gitu Kayak gila ini ya Apa? Ibaratnya kayak Nahkoda ya Iya Kru kapel itu Ibarat Ngikut nahkoda aja Iya Kemana itu Nahkodanya Kru nya ikut Gitu Betul Jadi Apalagi ya Kalau kita Di jaman sekarang Kalau kita Mentalnya lepek ya Kita gak bisa Beradaptasi Terutama Buat generasi Millenial Atau generasi Z Gen Z Yang perubahannya Cepat banget Sekarang ini Serba teknologi Dimana-mana Orang megang gadget Yang dulunya Mungkin Kalau kita pesen Makanan Kita datang Ketempatnya Kita beli Ketempatnya Pakai motor Jalan kaki Sekarang bisa Gosen Iya Sekarang serba Online semua ya Serba online Belanja gitu juga Kita bisa beli Barang Yang ada Di kota Jakarta Itu tanpa Harus kesana Iya Kita cukup browsing Buka e-commerce Pesen Ya kan Tinggal nunggu Barang datang Ya kan Serba instan Besok udah datang Kira-kira Kalau dari mas Daniel Ya kan Gimana sih Generasi Z Saat ini Generasi Z Ya Ini kan Biasanya Kalau kita lihat Di internet-internet ya Media sosial Media sosial gitu Kayak TikTok Twitter Atau Tempat diskusi umum lah Itu kebanyakan bilang Gensit itu Generasi lembek Generasi lembek Kambing berarti Generasi kambing Nah Ini Berdasarkan Survey aja ya Kenapa Dikandakan lembek Karena Perubahan Zaman sekarang itu Serba cepat Iya Kalau dulu Perkembangannya Mungkin lambat ya Kalau bisa 10 atau 20 tahun Kalau sekarang itu cepat Dalam waktu 3 tahun aja Ada teknologi baru Ada permasalahan baru Kayak kemarin itu Terakhir pandemi Iya kan Pandemi orang Tidak tuntut berubah Iya kan Tidak tuntut Harus bisa ini Harus bisa ini Gitu kan Kerjaan terbatas Gitu kan Nah Yang membuat mereka Terasa Atau kelihatan lembek Itu ya karena Tekanan-tekanan yang Terduga ini Perkembangan yang Serba cepat banget Gitu loh Iya kan Apalagi kalau Dulu orang bisa Punya rumah Di umur Di usia muda Gitu kan Kalau sekarang Kan gak bisa Harga naik Iya kan Betul Harga naik Terus perkembangan Persaingan kerja juga Susah Jadi seolah-olah Genshin itu Lemah Perkembangan-perkembangan Cepat inilah Yang membutuhkan Apa ya Bukan membutuhkan Kita itu dituntut Ngikutin Ngikutin Apa Perkembangan Jadi Harus bermental kuat Kalau sekarang itu Iya Mungkin saya sependapat Dengan mas Daniel Kalau saya lihat Generasi-generasi Sekarang Generasi sekarang Apalagi adik-adik saya itu Iya Waduh Dia sangat terlena banget Di zona nyamannya Bu Terlena zona nyaman Jadi dia Balik sekolah Itu main HP Jadi main HP Baring-baringan Terus kerulan Itu sampai ketiduran Sama teman-teman Pusreng gitu ya Bisa dibilang Generasi Jadi itu Emang dia cepat Berada Apa Cepat menerima perubahan Tapi dia Terlena juga Lebih ini ya Lebih ke comfort zone Zona nyaman Zona nyaman Gitu Betul Berarti disini Salah satu Hal yang perlu Kita ingat Sebagai generasi Z Atau generasi sekarang Kita harus Secepatnya Sadar diri Sadar diri Untuk berubah Untuk mengubah Kebiasaan kita Karakter kita Menjadi Seperti karakter singa Tadi Ya kan Mental kita Harus disiapkan ya Ke era-era sekarang Ini ya Ya betul sekali Jadi Apa Mental leadershipnya Kayaknya sudah Mulai Harus di asah Harus di asah banget Apalagi kan Kalau Generasi sekarang Kayaknya Terlalu Cepat Menyerah juga ya Cepat menyerah juga Ada ide Ada ide Luar biasa Ya kan Ide yang cukup Bagus lah Ya kan Pas dicoba Sekali dua kali gagal Sudah Iya itu Kurang apa ya Kurang gigih Kalau kita lihat Kurang gigih Ya betul Ini Seperti penjelasan Di Buku Agility tadi Kepemimpinan Perubahan Setangka singa Jadi jika kita Setangka singa Maka kita bisa Melakukan Perubahan Di sini Ada Pembahasan yang kedua Lagi nih Mas Daniel Di satu ini Yaitu Ada dijelasin Dua mental Yang dimiliki Kebanyakan Orang-orang Apa aja tuh Yang pertama Ada mental penumpang Sama mental pengemudi Maksudnya Kayak gitu Jadi di sini Kalau dijelasin ya Mental penumpang itu adalah Mental yang Tau lah Penumpang ya Bisa lah Menggambarkan penumpang itu Kayak gimana Ya Yaitu Boleh ngantuk Boleh tidur Kemudian dia Arah jalan Tujuh Apa Arah jalan tuh Dia gak Perlu Memperhatikan Gak perlu Toleh kanan Udah bodo amat ya Pokoknya dia Dan dia tidak perlu Merasa merawat Kendaraan Tidak menuntut diri Untuk mengambil Inisiatif Ketika jalan macet Atau tersumbat Kemudian di sini Dia Cenderung Menghindari Resiko Ya Seperti penumpang lah Kita kalau Di mobil Misalnya Kita dibonceng orang Pasti gitu Disetirin Tidur Tiduran Udah Udah apa-apa Menguap Apa Angop 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 Bahasa jalannya Angop Kalau bahasa Menguap Menguap Beda dengan Ngetir Dia selalu Menglek Menglek gitu ya Fokus Dan bedanya Dengan mental pengudi Nah ini mental pengudi Kalau di buku Agility Adalah mental Yang harus dimiliki Oleh setiap orang Ya Kenapa Karena Seperti Pengudi Yang kita lihat Pengudi itu Pasti dia Tidak boleh mengantuk Tau kan Resikonya Kalau dia ngantuk Ya pasti Nabrak lah ya Nabrak 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 pohon Bebas Macam-macam Ya kan Kemudian di sini Pengudi juga Harus tahu Arah jalannya Kemana Tujuannya kemana Misalnya Jalannya macet nih Atau jalannya Ditutup nih Pengudi harus tahu Alternatif jalan itu Kemana Harus inisiatif ya Iya harus punya inisiatif Kemudian Mental pengudi juga Bisa digambarkan adalah Mental yang Berani mencoba Mengambil resiko Ah iya Biasanya saya pernah ini mas Naik Naik Gojek Naik gojek Naik gojek Dia inisiatif Tujuan dah ada di map Dia inisiatif Lurus dia belok kanan Kayaknya lebih cepat kan Pak kok lewat kanan Pak kok lewat kanan Kayaknya lebih cepat mas Jalan tembusan Iya jalan tembusan Pas lewati Buntu Puter balik Ya ini Tapi dia punya mental Mental pengudi Berani mencoba Berani mengambil resiko Kemudian Mental pengudi ini Juga dia Apa Orangnya berinisiatif Di buku ini dijelaskan Orang berinisiatif Berani melangkah Dan mengambil ketindakan Dan mengambil tindakan ya Dan mental pengudi ini Selalu menjadi sorotan Kenapa Karena dia Selalu memberikan solusi Untuk orang lain Seperti itu Ini ya Sosok yang bijaksana Pasti ya Betul Sosok yang dipandang Gitu Nah sekarang Saya ada pertanyaan Mas Daniel Inggaplah Apa Generasi Z Sekarang Atau Orang yang hidup Di generasi sekarang Kebanyakan Adik-adik kita Itu Tadi Mas Daniel bilang Mental Apa Bisa digambarkan Seperti kambing Iya Lembek Dia terlalu terlena Di kompot zone Zona nyaman Gimana caranya Agar mental penumpang tadi Yang dimiliki Generasi tadi Bisa berubah ke Mental pengemudi Gimana sih Secara ngubahnya Ada gak tipsnya Kebanyakan orang itu kan Takutan ya Orang takutan Nanti kalau aku gini Bakal gini deh Nanti Ujung-ujungnya gini deh Pasti Nah Kadang Mindset-mindset itu Perlu dirubah Makanya Kita itu Apa ya Kalau kita lihat di Video-video motivasi Video-video motivasi itu Kita harus Dibiasakan Afirmasi Positif Tiap pagi Siap melakukan apapun Kita Afirmasi Yang pasti awalnya Berdoa dulu Terus habis itu Afirmasi Nah Ini untuk Melatih Atau merubah Mindset kita itu Menjadi orang yang Positif Jadi kita Ketika melakukan Apas Sesuatu Itu Gak dibayang-bayangin Sama Kata-kata negatif Atau perasaan-perasaan Yang Negatif Jadi Apa ya Disini kan tadi Kalau singa itu kan Berani mengambil resiko Meskipun Meskipun tadi manusianya Ngejar kita Tapi singa itu Berani mengambil resiko Iya Dia terus mengejar Terus mengejar Supaya dia bisa mendapatkannya Gitu Nah Kita itu harus Memasang mindset Itu Berani mengambil resiko Berarti disini ya Satu Satu Benang merah Yang saya ambil Dari penjelasan Mas Daniel tadi Berarti Salah satu cara Untuk mengubah Mental kita Yang pengemudi ini Penumpang tadi Menjadi pengemudi Adalah dengan mengubah Mindset kita terlebih dahulu Iya gak sih Bener mindset tuh Betul kan tadi ya Iya bener Mulai Mungkin kita sering Berpikiran negatif Itu gimana Caranya kita bisa Mengubah ke arah negatif Bisa dimulai dari Bangun tidur tadi ya Bangun tidur Kita bersyukur Terus kita afirmasi Aku pasti bisa Dan 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 Terlena sih Enggak terlena juga Kadang emang Ketika kita sudah Berada di Zona nyamat Itu sangat Mudah terlena Iya Iya gak sih Kita sering mencari Alasan untuk Tidak melakukannya Hal yang berbeda Biasanya sih Generasi 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 Z itu Adalah Generasi yang Gak berani Mengambil resiko Atau mencoba Hal-hal baru Kenapa? Karena mereka Cenderung Lebih berpikiran Gagalnya Kalau lu mikir Gagalnya dulu Gitu Oke Oke Jadi Kalau di buku Agility ini Agility itu kan Kalau kita lihat Artinya Kelincahan Iya Agility itu Ketangkasan Kelincahan Kelincahan Ketangkasan Agility Berarti kita Gimana caranya Bisa lincah Bisa tangkas Seperti singa Itu untuk Menghadapi ini ya Menghadapi setiap Perubahan Kalau kita tarik Kesimpulannya Dari buku ini Kita tarik Kesimpulannya Dari buku ini Kalau orang itu Sudah mulai Memiliki Karakter Atau mental Seperti singa Dia pasti bisa Bertahan Di setiap perubahan Apalagi kayak Kalau kita Gak bisa Beradaptasi Dengan perubahan Ingat Nokia Iya Oh iya Nokia Itu gimana Kejadian Nokia Iya Kalau Nokia Itu Apa ya Dari Pemimpinnya sendiri CEO Nokia pada waktu itu ya Pada saat Waktu HP itu Ada inovasi terbaru Dulu kan Nokia Pakai Apa ya Symbian sama Java Iya Terus Ada teknologi baru Namanya Android Waktu itu Jadi Ada dua Waktu itu ya Blackberry sama Android Cuman yang lebih populer Dulu itu Blackberry ya Blackberry Blackberry Abis itu Nokia Gak mau Gak mau Ikuti perubahan Gitu loh Iya Gak mau Apa Gak Gak terlalu Merespon Gak terlalu Merespon Seperti Android Gitu ya Nokia mungkin Juga menghadapi Situasi tersebut ya Terlalu Nyaman di zona Ini Di zona nyaman Gitu loh Aku gini aja Udah gede kok Emang Nokia Waktu itu Emang gede banget kan Iya HP sejuta umat Gitu loh Sampai HP saya Nokia andalan lah Pokoknya Jatuh dari sepeda Itu masih nyala Iya Luar biasa Itu bukti Kebesaran Nokia Waktu dulu ya Jadi Udah di Berada di zona nyaman Ketika pesaing-pesaingnya itu Berani mengambil resiko Pindah ke Android Samsung contohnya Samsung contohnya Udah berani Mengambil resiko Yaudah deh Udah Gak pake Java lagi Gak pake Java lagi Pindah Android Akhirnya sekarang Samsung sukses kan Nokia bangkrut Gak pernah mau pake Android Saya Sampai ingat Saking cepatnya perubahan Tau HP Mereknya Saya sebut aja Oppo Hampir berapa bulan sekali Dia ngeluarin seri terbaru Iya setiap bulan Oppo Reno Oppo Reno Dalam setahun Bisa berapa kali rilis Dan itu Fiturnya pun Meningkatnya Gak terlalu jauh Beda-beda dikit lah Jadi Seperti itu Mas Daniel Ada Poin Di sini Saya gak membahas Secara menyeluruh Isi webnya Karena Kalau di web ini Kalau teman-teman mau tau Dia ini lebih banyak Menceritakan Cerita nyata Cerita nyata Dari kebangkitan Seorang pemimpin Entah itu Pemimpin negara Entah itu Pemimpin Perusahaan Jadi di sini Yang kita bahas Adalah tentang Sikap Atau kepribadian Atau karakter Yang bisa kita ingat Atau yang perlu kita ingat Untuk menghadapi Perubahan yang ada Jadi Poin pentingan di situ Pembahasan Bab satunya Ingat Kutipan yang pertama tadi Apa tadi Apa itu bunyinya Ayo 100 kambing Yang dipimpin Seekor singa Akan jauh Lebih berbahaya Dibandingkan Seekor kambing Eh Dibandingkan 100 singa Yang dipimpin Seekor kambing Nah Ya itu Jadi Kita itu Harus punya Mental Seperti singa Agar kita bisa Terus Beratasi Dengan perubahan yang ada Karena kita akan Membawa Tim-tim kita Rekan-rekan kita Terus maju Mengatapi perubahan Ya Terus bertumbuh Seperti itu Oke Oke Buat kalian mungkin ya Yang masih ada Mungkin sudut pandang sendiri Terkait bab satu Kepemimpinan Perubahan setangga singa Di buku EGDT ini Bisa kalian tulis Di komentar Oke Kita akan jumpa Di bedah buku selanjutnya Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sampai jumpa